Terima aja, ah ini, satu lagi Ini emang gak seberapa, tapi semoga bermanfaat ya buat mas, diterima aja Tapi mba Bapak mas, saya juga ikhlas kok, berhubung ini hari Jumat, ya kita saling berbagilah Tapi mas, saya sih mas itu mau bohong, gak mungkin kan Tuh kalau emang bener, kalau dia itu pemilik rumahnya Ah, Allah bar Cari saya Terima kasih telah menonton Hey Dinda, apa kabarmu, kini setelah sekian lama, waktu pisahkan kita Hey Dinda, masihkah disana, kau endapkan rindumu hanya untukku Kerjaan tukang sampah ini apa sih? Sampah udah numpuk kayak gini, kok masih belum diangkut Pantes aja, mulai kemarin, bau gak sedap Ternyata sampahnya udah numpuk kayak gini Masa iya aku harus buang sendiri? Kalau aku gak buang Ya pasti bau gak sedap ini kemana-mana Udah deh, mumpung aku sekarang lagi free Terpaksa deh aku buang sendiri Kalau masih nungguin tuang sampah Sampai kapan nih? Besok atau satu minggu lagi? Aduh Berat banget nih ya Ful sampah Taruh belakang aja deh Taruh belakang aja deh Terima kasih fin kalau naik motor itu hati-hati dong maaf maaf ya maaf hampir aja apaan hampir apaan udah enggak selebai apaan tuh harta karun emas ya dari dulu pemikirannya cuma harta karun uang emas uang kalau segepuk sekantung kerse kayak gitu enak itu mau apa sih kau mau nih ambil aja apaan sih eh basah lagi tuh bau-bau busuk bau-bau sampah yang udah nggak bisa didarung nih oh lebay cuma sampah kayak gini sampai mau muntah-muntah kayak gitu udah ya aku mau buang sampah ini dulu ya ampun sayang bentar dulu sayang aku masih bang ngomong sayang iya bukan sayang maksud aku sayang-sayang udah ya hubungan kita udah lama berakhir ya kau udah lama berakhir tapi usah kebedaan nih siapa juga yang mau salah kamu eh kamu sekarang udah berani profesi nih udah jadi tukang pungutnya sampah udah jadi pemulung atau enggak jadi petugas TPA jadi apaan sih kau bawa sampah kayak gitu pastikan kalau udah orang bawa-bawa sampah pasti itu kerjanya kalau enggak di tempat sampah juga cari barang bekas jadi rezeki itu sama sampah ya enggak banget deh nggak bisa dijadiin calon suami kalau udah kayak gini nih nanti pasti yang ada istrinya dikasih makan sampah Oh iya 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 aku sekarang ahli profesi jadi pencari botol bekas ya pokoknya sekilas sampah lah dengan begitu pedenya kamu bilang sama mantan kamu yang ada di hadapan kamu kalau emang pekerjaan kamu itu bergelut dengan sampah iya iya aku harus pedelah dengan profesi aku Wow harus nyaman dalam pekerjaan aku karena seseorang yang nyaman dalam pekerjaannya itu kerjanya tidak akan capek ya tapi kamu juga harus mikir Far pekerjaan kamu itu bagus dipandang orang atau enggak ya kenapa ini kan kehidupan aku kerjaan aku kenapa kamu yang sewot nih aku nih masih mau ngomong tapi tolong dong singgirin dong sampai sampai kamu dulu banget maaf ini sampai sampai milik aku jadi aku nggak bisa nginggirin kemana-mana deh ih jelek banget sih kamu mulutnya kayak gitu aku tuh nggak sewot ya dengan pekerjaan kamu meskipun pekerjaan kamu tuh bergelimbang dengan sampah atau enggak bergelimbang dengan kotoran-kotoran aku nggak peduli tapi disini aku peringatin sama kamu mantan kamu yang cantik ini mau memberikan kamu tuh nasihat sebagai pandangan hidup kamu ke depan supaya lebih maju dan lebih nggak malu-maluin aku aku juga ingin memberi kamu nasihat sebagai mantan yang baik aku cuma ingin kamu itu selamat kalau naik motor kamu itu harus di sebelah kiri bukan di sebelah kanan kalau kamu jalan naik motor di sebelah kanan ya akibatnya seperti barusan untung hanya aku tapi kalau truk tronton gimana ya kalau semua itu itu terjadi perkataan kamu itu terjadi sama aku harusnya aku tuh orang yang paling bersyukur kamu tahu kan orang yang paling bersyukur itu apa ya mungkin sekarang aku ini udah punya nasib yang baik bukan truk tronton yang lewat tetapi orang-orang yang penuh dengan sampah ini lebih menjijikan daripada omongan yang kamu barusan itu bilang sama aku finn aku ini nasihatin kamu biar kamu itu selamat kalau jalan naik motor dibilangin malangnya ya udah ya aku mau aku mau nyetor sampah ini ke pengepel eh enggak sih ya diam-diam eh bentar 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 Fer ngirin dong iiiih Fer aku cuma mau kasih tahu nih aduh aduh kamu itu kalau mau nyetori sampah-sampah kamu ke pengepul itu harganya berapa sih lebih baik kamu tuh cari harta karun cari emas siapa tahu ada di dalam tanah itu lebih mulia harganya daripada sampah eh kamu pikir di setiap tanah itu ada emas ada harta karun eh logikanya mana yang mempunyai tanah yang ada cari emasnya itu itu adalah tempat yang banyak mengandung mineral seperti deket-deket sekitar pegunungan pasti banyak mineral disana pasti juga ada emas disana cari kerjaan lain Fer udah udah intinya cari kerjaan lain Fer enggak 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 dipandang sama wanita wanita mau sama kamu udah deh sana cari kerjaan lain aja ya ya udah ini kan kerjaan aku kenapa mesti kamu yang repot jangan-jangan kamu masih naksir sama aku ya aku enggak naksir sama kamu ya kamu tahu kan terus kenapa masih mau ngobrol sama aku aku mau pergi barusan kamu tahan ya aku enggak mau kalau mantan aku ini punya pekerjaan yang seperti ini aku enggak suka aku enggak bakalan terima seumur umur hidup aku enggak bakalan terima meskipun kita ini udah jadi mantan udah ya intinya aku enggak mau deket-deket sama kamu aku deket sama kamu sama aja aku deket sama sapa jijik ini apa-apaan sih bangun kamu nih bu ini apa-apaan sih mbak dorong-dorong orang sembarangan ini jalan loh mbak bu ini salah paham bu dia itu cari masalah sama saya bu eh aku cari masalah apa kamu yang datang-datang untuk menabrak aku barusan juga aku didorong hampir aja kepalaku kelindes motor ini wah eh lihat aja ban motornya gede tahu gede eh kamu jangan fitnah ya dosa lah kamu kalau fitnah aku eh kamu enggak boleh fitnah apalagi aku perempuan di fitnah kayak gitu loh bu cukup 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 kalau memang apa yang dibilang mas itu benar berarti mbak itu sudah melakukan percobaan pembunuhan sofirullahaladzim bu kain kali kalau ini di jalan raya itu tolong jaga sikap enggak usah dorong-dorong kayak gitu betul bahaya mbak bahaya untuk dia juga bahaya untuk pengguna jalanan yang lain betul sekali bu ibu harusnya ibu itu tanya dulu sama mas itu jangan marah-marah nyalain saya loh bu ibu harus tahu ya enggak mungkin kan bu kalau tenaga perempuan kayak aku ini bisa melawan tenaga laki-laki lihat bu badannya tinggi besar bu aku ini cuma kecil eh 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 aku enggak mungkin jatuh ya kalau aku ditiup angin angin itu enggak punya KTP enggak bisa dorong aku yang dorong aku itu adalah kamu aduh udah 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 enggak usah saling menyalahkan tadi jelas-jelas saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa kamu yang udah-udah dorong dia enggak mungkin dia jatuh sendiri yaudah yaudah bu saya yang salah yaudah saya mau terusin perjalanan saya dulu ya bu eh maaf minta maaf dulu kan ini udah mau ngomong maaf but keburu di jawab sama ibu yaudah yang tulus minta maafnya aku minta maaf ya masa kayak gitu permintaan maaf minta maaf ya yang ikhlas dong dari hati mbak minta maaf itu yang ikhlas ya bukan cuma di mulut aja hampir loh hampir loh bannya gede dengan serendah hati aku aku minta maaf ya ya udah wah udah ya bu ya udah saya permisi dulu bu udah yang penting udah minta maaf udah ada etiket baik ya udah lain kali jangan diulangi lagi ya iya bu enggak usah diulangi lagi apa-apaan sih kalian berdua ini anak kecil aja iya dia malah ya coba waduh sampah-sampah aduh-aduh mau kena sampah wah seling kamu ya mas gak apa-apa gak apa-apa mbak tapi cuma sampah saya ini berserakan nih gara-gara perempuan tadi bolong mas plastiknya iya tuh gimana ya yaudah aku pegang kayak gini aja lumayan banyak juga ya hasilnya mas kira-kira kalau segini dijual berapa kenapa diem udah gak usah malu disyukuri aja padanya yang penting hari ini kan mas dapet barang untuk dijual daripada gak dapet sama sekali nanti mas gak bisa makan iya enak aja deh kok sekarang zamannya wanita itu selalu melihat penampilan ya mas iya mbak ngomong apa tadi oh iya kebetulan tadi di kantor ada acara jumat berkah jadi ini saya ada makanan buat mas bentar ya deh buat mas kalau bisa kasih ke orang yang lebih membutuhkan aja mbak mas terima aja gini aja mbak saya salut sama mas mas itu udah dalam keadaan seperti ini mas masih memikirkan orang lain mungkin ini rezeki buat mas nanti untuk orang lain pasti ada rezekinya masing-masing udah diterima aja ya terima aja ini satu lagi ini emang gak seberapa tapi semoga bermanfaatnya buat mas diterima aja tapi mbak bapak mas saya juga ikhlas kok berhubung ini hari jumat ya ya kita saling berbagilah mohon diterima ya mas meskipun uangnya gak seberapa makanannya juga gak terlalu mewah tapi yang penting bisa bikin perut mas senyang ya silahkan dinikmati dan semoga nanti hasilnya nih bisa mendapatkan banyak uang ya mas nanti kalau ditimbang semoga berat barang-barangnya ya udah terima kasih ya mbak ibu baby viki putri ya baby viki iya terima kasih banyak atas makanan dan uangnya sama-sama udah mas itu meskipun masih muda terbilang masih muda mas itu gak boleh gengsi yang penting kerjaan mas itu halal dan tidak merepotkan orang lain mas jadi seperti ini kan malah bermanfaat untuk orang lain bisa bersihkan sampah dan juga bisa menguntungkan buat mas tapi hati-hati ya mas di tempat sampah kan banyak virus banyak kuman jadi mas harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya oh iya iya mbak iya 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 terima kasih atas kebaikan mbak kemurahan mbak terima kasih iya sama-sama yaudah kalau gitu saya mau lanjut dulu perjalanan dan mas hati-hati ya lewat pinggir mas iya 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 mbak makanannya gak mau dibawa lagi mbak mas ini kan makanan dari saya saya udah ikhlas ngasih sama mas masa ya mau saya bawa lagi sih udah dimakan aja gak apa-apa daging ayam kok isinya terima kasih banyak kenyang nih perut saya ntar lagi nih Alhamdulillah ada rejeki hari ini iya amin jarang-jarang kan ada rejeki kayak gini iya mbak jarang sekali mbak jarang yaudah kalau gitu saya permisi ya iya mbak mbak cantik banget ya terima kasih terima kasih juga ya mas yaudah saya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam oh mbak makasih juga udah nolongin saya dari wanita yang tadi sama-sama kenapa cewek itu selalu egois ya ah gak mau dengerin omongan orang padahal aku ingin jelasin bahwa aku ini bukan pemulung ataupun yang seperti yang mereka pikirkan itu eh gak mantan gak bu poluan barusan yang gaknya aku pemulung tapi bu poluannya lebih baik sih daripada mantan aku itu tapi bu poluannya udah cantik baik lagi ngasih aku uang ngasih aku makanan baik banget makasih ya makanannya sepertinya daging ayam deh enak rasanya oh iya aku harus buang sampah ini dulu kalau berserakan bau lagi mana enak makan iya 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 aduh kenapa lagi aduh wah bensinnya juga kelap kelipang aja ini kayak bintang aku lupa lagi isin bahan bakar aduh daerah sini mana ya ngisi bahan bakar saya harus dorong sih tadi udah kegiatan seharian coba dulu deh siapa tau sepedanya rusak aduh kering banget lagi kenapa aku bisa pikun gini ya perasaan aku gak pernah sampai lupa isi bahan bakar masa iya aku harus dorong sih masya Allah astagfirullahaladzim ya Allah aku kan lupa gak bawa dompet mana uang yang tadi aku kasih sampah mulung itu itu uang kembalian tadi pagi lagi aduh salah aku juga sih ini kenapa aku gak liat-liat dulu bahan bakarnya ntar deh bawa duit lagi gak ya kalau gak bawa aduh mana daerah sini aku gak ada yang kenal lagi handphone astagfirullahaladzim handphone aku kan lobet aduh terus gimana dong masa iya mau aku dorong rumah aku aku masih jauh banget lagi hmm ya dong mikir-mikir ntar deh kuliah di tas aku siapa tau ada sisa-sisa kembalian kosong lagi aduh gak boleh panik gak boleh panik pokoknya gak boleh panik halo ibu polwan ngapain disini ini mas kebetulan bensin motor saya habis oh habis ya iya lupa ngisi atau gimana bu polwan lupa-lupa soalnya kan beberapa hari yang lalu kan saya full nih kegiatan jadinya lupa isi bahan bakar mau saya bantu beli bensin bu polwan aduh ini pertolongan udah ada tapi aku gak bawa duit gak usah mas nanti biar saya dorong aja motornya gak apa-apa kok makasih ya gak apa-apa saya mau membantu ikhlas kok bu polwan saya akan belikan bu polwan bensin kayaknya jauh sih di depan sana gitu ya gimana bu polwan kalau bu polwan dorong ke sebelah sana itu nanti capek bu polwan iya gak apa-apa deh mas sini saya bantu beliin gak usah gak usah saya gak mau ngerepotin biar saya aja yang dorong sendiri sampai ke kios bensin di depan jangan bilang bu polwan gak punya uang ya punya kok punya jangan bilang uang ini uang terakhir bu polwan ya yaudah bu polwan saya kembalikan uangnya buat beli bensin enggak 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 mas enggak 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 apa-apa enggak usah mas pegang aja lagian itu kan udah saya kasih sama mas enggak apa-apa enggak apa-apa bu polwan lebih membutuhkan uang ini daripada saya enggak usah mas simpan aja uangnya saya masih kuat kok dorong motor sampai ke depan udah mas saya tuh enggak enak kalau udah saya kasih ke orang terus saya ambil lagi gini aja deh saya kasih ke bu polwan lagi uangnya kalau bu polwan menerima ini berarti kita ipas mas bagaimana tapi enggak gitu juga konsepnya uang itu kan uang yang sama dengan pemberian saya yang tadi jadi saya enggak bisa nerima yaudah deh kalau kayak gitu ceritanya ingin ngemasalah bu polwan padahal saya ingin berbuat berbuat baik loh sama bu polwan saya ingin membantu bu polwan karena bu polwan tadi udah membantu saya memberi saya nasi pasti opor ayam ya iya enak pasti enggak apa-apa mas makasih ya mas itu udah mau bantuin saya tapi saya yakin nanti pasti ada jalan kok tapi bukan bukan berarti saya mau nerima uang saya kembali udah enggak apa-apa mas diterima aja anggap aja itu rezeki mas hari ini ya yaudah kalau kayak gitu mbak terima kasih atas kebaikannya mbak sama-sama uang dan makanan ini kalau gitu saya pergi dulu ya iya permisi hati-hati mas gimana ya handphone aku juga lobet daerah sini aku juga enggak ada yang kenal lagi masa iya aku mau gedur-gedur rumah orang minta tolong beli bensin aduh enggak 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 aku enggak boleh nyusahin orang lain kalau orang itu lagi istirahat kan malah aku jadi ganggu aku dorong aja deh enggak apa-apa sekali-sekali enggak apa aja lagi olahraga mbak ini bensinnya bensin bensin iya mbak ini bensin bukan air enggak mas maaf maksud saya kok tiba-tiba mas nawarin bensin sama saya iya tadi mas-mas yang dikasih nasi bungkus sama mbak suruh ngasihkan ini kepada mbak bensin waduh ini entah kebetulan atau emang 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 pertolongan itu nyata ya mas ya ini beneran buat saya bener mbak kebetulan banget ini motor saya lagi haus nih oh belum minum mbak ya yaudah mbak biar saya tuang dulu ya iya silahkan silahkan ini sebentar lagi motor mbak bakalan kenyal enggak haus lagi iya mas alhamdulillah saya enggak jadi dorong jauh iya seharusnya mbak itu bersyukur ada orang yang baik yang mau menolong mbak mbak keluhan ya iya mas lihat baju saya saya pakai seragam apa mas siapa tau datang karnaval mas lucu ya yaudah ini udah dibayar udah mau bayar lagi mbak mas kalau udah dibayar jangan minta uang lagi itu namanya tanda-tanda orang mau korupsi enggak kok enggak apa yaudah mbak saya mau membalikan petul ini ke kios dulu ya itu bukan dari kios mas sendiri bukan saya itu bukan penjual bensin eceran oh ya maaf ya mas saya udah salah sangka yaudah makasih banyak ya assalamualaikum waalaikumsalam emang hari ini banyak kejutan ya dari yang awalnya aku cuma bantu seorang pemulung eh malah aku juga dibantuin sama orang astagfirullahaladzim aku kan belum bilang terima kasih aku harus cari cepat-cepat orang itu buat bilang makasih alhamdulillah itu bukan mas-mas yang tadi ya ngapain masuk rumah besar kayak gini punya mobil dua lagi apa jangan-jangan dia yang punya rumah ya aduh kalau sampai bener dia yang punya rumah aduh malu banget aku tadi udah nyangkanya dia tuh seorang pemulung aduh gimana ya jadi enggak ya mau berterima kasih harus jadi dong sekalian aku minta maaf udah ngira dia tadi seorang pemulung lagi aduh 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 ini malu sampai kubun-ubun nih enggak apa-apa deh peranikan diri aja eh eh mas 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 bentar bentar mau nanya mas mbak pulauan yang tadi iya iya bener-bener mau tanya apa mbak itu yang punya rumah ini orangnya tinggi gede terus masih muda itu ya iya betul kenapa ya mbak bukannya mungkin aja tukang kebun mas atau mungkin yang sering bersihin sampah di sini gitu loh bukan-bukan orang yang memiliki rumah ini badannya itu tinggi besar iya namanya itu pak feri aduh tadi aku lupa lagi nanyain namanya siapa tapi barusan mas saya kelihatan orang yang tadi saya kasih nasi itu bawa sampah yang saya bilang pemulung itu pak feri gimana sih yaudah mbak saya masih banyak kerjaan saya masuk dulu ya iya 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 makasih ya mas iya aduh bisa-bisanya sih aduh mau diteruh dimana muka aku ini aduh kayaknya aku gak siap mental deh kalau harus minta maaf hari ini aku pergi aja deh ini untuk pelajaran nih lain kali kalau mau bantu orang harus nanya-nanya dulu aduh semoga aja aku gak ketemu lagi sama dia tapi kalau aku gak minta maaf kayaknya rasanya ada yang kurang deh aduh rasanya malu banget deh tapi masa iya sih mas-mas yang tadi itu pemilik rumah mewah terus punya mobil dua lagi tapi mas saya sih mas itu mau bohong gak mungkin kan kalau emang bener kalau dia itu pemilik rumahnya Allah ber cari saya iya kenapa tiba-tiba ada disini mas barusan bawa anakku bilang kalau kamu mau ketemu sama saya bentar-bentar saya mau turun dulu dari motor oh ya udah gak enak rasanya kan lo ngomong di atas motor gak usah gak usah turun pak gak usah gak usah gak usah mas gak apa-apa ada keperluan apa mencari saya saya nyari mas buat bilang terima kasih sih dan saya meminta maafi mas saya gak tau kalau mas itu bukan memulung ternyata ya gak apa-apa biasa kok setiap orang itu kan hanya melihat dari awalnya aja gak tau siapa dia gitu tiba-tiba udah menyimpulkan bukan mas tadi kan saya tuh liat mas itu didorong-dorong terus mas itu bawa sampah segitu banyaknya tadi saya pikir mas itu pemulung ternyata bukan saya sekali lagi minta maaf ya mas saya gak ada maksud kok gak ada maksud buat ngatain mas itu pemulung enggak gak apa-apa kok mbak gak apa-apa santai aja kok itu aja iya iya mas itu aja mau mampir ke rumah dulu gak usah mas kapan-kapan aja oh yaudah yaudah kalau gitu saya permisi sekali lagi terima kasih dan maaf ya mas ya yaudah hati-hati ya mbak iya kalau mau mampir rumah saya tetap disana kok gak akan pindah iya mas insyaallah kapan-kapan ya yaudah saya permisi mas iya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila semua yang tercantik tak salah satunya dindang tetaplah tetaplah tersenyum dindang tinggalkan segala duka lada ganteng sekali kau robot aku tambah sayang terhadap kamu aku rela ninggalin pacarku demi kamu keren banget ya nanti hari minggu kamu harus ikut sanmori ya di jalan arak-arak itu keren mantap aku suka nih aku suka matanya nih bisa lampu sen kanan lampu sen kiri wah aku suka banget dan tempat duduknya itu ada ada Doraemon The Last Magic apaan sih gak ngerti panasin dulu loh loh kok mati sih Bismillahirrahmanirrahim kamu hidup kita berangkat putri ada apa mau kemana ada acara di rumah temen kenapa ya yaudah nebeng sama abang yuk gak usah gak usah lagian udah deket kok capek bud ini motor baru ku keren kan keren keren ada Doraemonnya iya tempat duduknya Doraemon khusus kamu kamu memang suka Doraemon kan enggak sih masa sih aku lebih suka Minion oh aku ganti Minion besoknya murah murah 35 ribu udah ganti tempat duduk iya tapi harus ganti semua dong jadi kuning nanti motor kamu iya gampang gak masalah aku bakal berubah motorku demi kamu cantikku tolong jangan pegang pegang-pegang sembarangan ya akhirnya udah matching gitu kok ini biru itu biru Doraemonnya iya put tapi aku gak mau kalau aku cuma suka Doraemon kamu enggak lebih baik suka Minion gak tau Minion itu seperti apa udah 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 gak usah buru-buru kalau ngomong sampai ngos-ngosan kayak gitu tarik nafas dulu dong enggak aku ngos-ngosan itu karena merawat ini robot nanti kalau kamu ketemu robot siapa ya siapa namanya robot robot iya kapan belinya kemarin lusa put ini sepion kemana ini sepionnya sepionnya aku buka supaya keren kalau pakai sepion gini-gini put gak baik put loh malah kalau gak ada sepionnya itu malah bahaya kamu gak bisa ngeliat ke belakang ah kata siapa put benceng ayo enggak gak mau praktek enggak mau nih nih semisal kita udah jalan put lewat jalan panturang kita belok kanan put kita lihat belok kanan lihat tengok ke belakang ada beca put belok kiri put lihat ke kiri wah ukti aduh aduh enggak 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 ya Vero kalau kamu kayak gitu caranya itu malah membahayakan kamu sendiri lagian lampu sen kamu nyala enggak nyala dua-duanya iya yakin iya nyala put kamu jangan meremehkan robot put robot ini serbah multi talenta kita mau ke gunung bisa tapi peleknya itu hampir robo nanti udahlah ayo ayo coba coba aduh naik naik aduh lu gak bisa kayak gini terus terus naik bentar-bentar bentar ya eh kamu jangan macam-macam ya aaah enggak ukti enggak enggak mau hih ngeri tahu harus mau sama robot put kalau kamu nggak naik robot aku bisa asma put hah masa iya put motor ini yang bernama robot itu satu hati dengan nafasku kalau semisal robot ini sakit aku juga ikut sakit kalau semisal cintaku ditolak oleh kamu Ukti motor ini bakalan mogok Minggir ini motor ada mobil tuh ah coba mobil itu expander lewat sama robot kamu ya kalau ngomong tuh jangan sembarangan lain kali kalau mau beli motor itu yang lengkap loh ini lengkap lengkap mati put nggak lengkap hidup put wajar walaupun dana kurang put uang kenakalan itu gak cair put enggak enggak pokoknya kamu benerin dulu motor ini baru aku mau bonceng sama kamu lantali tanda walwan Oh sayang sayang kemana aja sih dari tadi aku nungguin tahu em sayang udah mau berangkat ya mau jemput aku kan kita kan ada acara di rumah teman aku Oh iya sayang Iya aku mau jemput kamu iya iya hampir lupa aku gimana kebiasaan sih kalau kamu kerjakan aku panggil bu Polwan bu Polwan kan bu Polwan naik mobil itu nggak bisa mual-mual kata siapa Tor kata siapa naik mobil apalagi pakai AC tidur dia maaf ya Vero lagian aku tadi udah udah janjian kok sama pacar aku aku tiap hari itu dijemput sekarang terus pulangnya juga diantri jadi kamu nggak usah repot-repot buat nyentri dan aku rela bisa menjemput kamu pulang pergi ke sana kemari aku siap Putri kasihan Doraemon kamu nggak papa robotku meskipun capek nggak papa yang penting aku bisa mendapati kamu dia dia pacar ya diam kamu aku tonjok kamu ya waduh kamu mau nonjok eh iya kenapa eh udah udah jangan main kekerasan di sini dong ah iya lagi udah nggak boleh siapa sih dia itu eh kamu suku asik ya udah ngapain sih Vero kamu tuh jangan mukul-mukul gitu dong kamu rela menyakiti hati aku demi pria ini pria ini coba gede putnya Putu eh kurang ngajar ya udah 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 Udah, sabar, sabar, sabar. Udah, udah, gak usah diladenin, udah. Ya, dia yang mulai dulu. Udah, sabar. Vero. Iya. Gini ya. Aku minta tolong sama kamu buat gak usah gangguin aku lagi. Karena aku udah punya pacar. Jadi, tolong kamu itu jauh-jauh dari aku. Lagian kasihan nih, Doraemon kamu. Kalau diajak kesana. Robot. Bukan Doraemon. Iya, maksud aku robot. Maksud aku itu. Nama motorku jangan dirubah-rubah. Nanti kalau sakit, kamu tanggung jawab. Mungkin cinta aku ditolak. Memang gak enak, put. Tapi motorku jangan dihina, put. Iya, enggak. Aku sangat sayang terhadap motorku. Eh, mas. Siapa yang menghina. Eh, diam, gak mau aku belum selesai rumah. Eh, udah, 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 udah. Aduh, Vero. Eh, udah. Pelaku, put. Kamu itu hitam kayak kacamatanya. Otaknya juga hitam, ya. Udah, kenapa kalian saling menghina kayak gini sih? Udah, stop ya, stop. Kamu jangan menghina subuhku. Emang aku memang lahir hitam. Sayang, yaudah. Daripada kita di sini. Mau ngapain, bud. Daripada kita di sini. Ngeladenin orang seperti dia. Lebih baik kita pergi aja, yuk. Iya, sayang. Kita kan udah janjian. Jadi gak enak dong kalau terlambat. Yuk, kita pergi. Nah, itu. Daripada ngeladenin dia, kita terlambat nanti. Udah ya, Vero. Aku pergi dulu. Kamu kemana sih? Udah. Tuh robot kamu nunggu yang kasihan. Eh, diarin. Minggir, mas. Nanti kalau saya tebrak gimana? Udah, Vero. Minggir. Tabrak aja motorku. Gak apa-apa. Dia, masnya yang minggir. Kalau motor ya saya tebrak. Tidak lagi. Udah, udah. Minggir ya, Vero. Minggir ya. Nanti kapan-kapan. Kita kan masih bisa ketemu lagi. Mending mas pergi aja. Jangan mengganggu kita berduaan. Iya, sayang. Apaan sih? Kamu siapa? Ya, pacarnya lah. Dan sebentar lagi kita akan tunangannya, sayang. Hei, hei, hei. Stop. Jangan bilang kamu tunangan dengan putri. Oh, sayang. Ada yang ngomong tapi gak ada orangnya. Siapa ya? Eh, mas. Udah. Kamu gak usah pura-pura gak dengar. Sayang. Ada yang ngerti aku harusnya. Putri, aku ingetin ya. Sebelum janur kuning itu melengkung, aku bisa mendapatkan diri kamu, Put. Udah. Hati aku selalu bersama kamu. Sebelum janur kuning melengkung, aku akan pegang erat dia. Biar dia gak kabur lagi. Betul kan, sayang? Gak boleh pegang. Pegang. Pacar saya. Iya. Haduh, udah stop, 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 stop. Kenapa kalian pada ribut kayak gini sih? Udah ya, Vero. Mending kamu udah pulang istirahat. Gak usah ganggu aku. Aku udah punya pacar. Udah stop deh. Kamu gangguin aku. Aku udah capek ya. Gak pulang kerja. Mau berangkat kerja. Pasti ada kamu nongkrong di depan rumah. Aku tuh bosen. Duk puluhan. Aku pengen menikahi kamu, Put. Karena aku itu pengen dijaga oleh seorang polisi cantik. Mungkin jodoh kamu yang lain ya. Mungkin ya polisi juga. Tapi yang lain bukan aku gitu. Gak apa-apa. Tapi doakan ya. Iya, pasti aku doain. Aduh. Yaudah, lihat. Gini, gini. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, robot. Mungkin ini belum rezeki kamu. Nanti kamu bakal mempunyai rezeki juga. Nanti ada boncengan nih. Emang tuh, tadi angkat-angkat gitu. Gak bahaya tuh. Eh. Maaf ya. Gak sengaja tadi. Siapa tadi? Mantan kamu? Bukan. Dia tuh sering banget ngejar-ngejar. Aku tuh sampe risih. Padahal aku udah menolak dia dengan cara yang paling halus. Sampai yang paling kasar pun udah pernah. Tapi dia tetep aja kekeh. Tiap hari datang ke rumah. Tiap hari gangguin aku. Aku minta maafi. Aku tadi gak bermaksud kok. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Tiba-tiba gak aku jadi pacar aku. Jadi aku barusan refleks dan kaget gitu. Ya. Kan soal... Aku kira, Kak. Tadi itu mantan kamu yang ngejar-ngejar kamu ingin balikan gitu. Bukan. Tadi niat aku cuma ingin menyapa. Tapi yang gak tau ada kejadian seperti ini. Tapi jadi pacar sungguhnya gak apa-apa. Kalau Bu Poluan gak punya pacar beneran. Untuk masalah itu, aku masih belum kepikiran sih soalnya. Yaudah. Eh. Ngomong-ngomong Bu Poluan mau kemana? Mau aku antar? Aku mau ke rumah temen sih. Tapi kayaknya ini udah terlambat deh. Acaranya pasti udah mulai. Aku mau jadi gak enak mau datang ke sana kalau terlambat. Acara apa? Acara... Ya, cuma Arisan aja. Lebih baik datang terlambat daripada gak sama sekali. Menghargai orang itu lebih penting Bu Poluan. Mau saya antar? Boleh. Mari silahkan. Iya. Hei tindak. Kehadiranku kini. Ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei tindak. Masih kan sana. Kau hendamkan rindumu hanya untukku. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Aku mencintaimu seperti yang pernah kau tahu. Tak pernah berubah meski mentari tak menyinari. Terima kasih. Oh-oh-oh-oh